Intro Assalamualaikum wr. wb selamat datang di youtube wiwiwiiii wiwiwiwi winee Eice wiii Nah karena dari video Scarlett aku perjanji kalau aku Pass the challenge Pes the challenge aku bakal make upin Jayan jadi Jadi Mark Lee Aku bakal bikin dia Gatau ya nanti hasilnya malah jadi Mark Lee Apa Kim Soo Hyun Soalnya dia kan agak mirip-mirip kayak Kim Soo Hyun Who knows Mau dimulai kapan nih Sekarang deh sekarang Yaudah sekarang ya Nih pak Makan dulu Dia emang kayak gini guys sehari-hari Kalo kalian liat Jayan tuh ganteng-ganteng aja Kalem-kalem aja Tapi udah ketahuan sih lo gak kalem Tapi kalo buat subscriber Aku yang gak tau Jayan Ini namanya Jayan Nih pokoknya nama instagramnya disini Ya 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 Youtube Youtube nya disini oke Jadi aku pengen make upin Jayan kayak Mark Lee Keliatan gak sih? Nih Karena dia Kan dene dia kayak gini Keane tuh Make upnya sih dia biasa aja ya Tapi kan lumayan dia ada lipstickan gitu kan Alisan Terus dia pake denim Oke jadi Kita bakal bikin Muka Jayan kayak gini Menjadi seperti ini Oke Gak mungkin gak sih Mungkin Ready? Ini Aku cuci tangan dulu Eh kalian mau makan dulu gak? Mindunya lagi cuci tangan Nih mau gak? Nih mau gak? Aku punya ini penen Keren juga kameranya Eh eh gak mau balik Eh balik Kalian suka makan gak? Aku sendiri Aku gak punya temen Aku disini Aku disini pengen Pengen ngobrol aja sama kalian Karena kalian tuh cuman temen aku satu-satunya Jadi Jadi Oh iya astagfirlazim Kalau udah belum jali Jadi Jadi Ngapa lu? Ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Makan Oke Kita liat dulu ya Markly Eh gue tanya dulu dong Jayan sama lu Kenapa lu suka dimirip-miripin sama Markly Kenapa? Aku jujur Aku tuh banget-banget-banget Mirip banget Berarti yang nge-claim lu kayak Markly lu Enggak Enggak jujur Jujur sebenernya Pertama-tama siapa yang miripin lu? Jujur sebenernya Sebenernya gue Ngerasa Begitu mirip Kayak Bahkan sampe sekarang aja gue ngerasa gak mirip gitu Tapi kayak banyak orang yang bilang kayak temen gue Terus Temen real life gitu Iya Temen real life Terus Banyak sih yang bilang ke temen gue Markly mirip Markly Tapi Tapi Respon lu gimana? Apa Respon lu yang Iya dong gue Markly Iya Cacat banget Apa? Engga Gue masih nyaman dari kata Markly Gue emang Gue emang Gue emang Ya gue suka peleset-pelesetin gitu Markona Markisa Mer Marko Markicop 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 Oke Terus Gini nih Dengar-dengar ya Katanya lu tuh lahirnya tahun 2000 Ini buat Youtube ya Dengar-dengar lu umurnya sama nih kayak gue 2000 Oh apa 2000 Siapa sih? 2000 Terus Lu pulih dimana Hahaha Oh iya Jaya lu kenapa gak kuliah Jaya? Karena Apa lu mau fokus ke dunia karir yang seni gitu? Karena emang pengen fokus ke karir dulu Terus Karena udah kayak keliatan gitu kan Bakat gue tuh sebenernya dimana-minat gue dimana gitu Dan gue juga udah cukup dapet pelajaran di SMK gue SMK? Iya Oh Eh lu SMK nya emang jurusan apa? Musik Oh iya Yang nginep ya? Iya Kayak pesantren Gitu deh Oh gitu Iya Terus Eh Kita ketemu pertama kali Eh lu masih inget gak kita ketemu pertama kali dimana? Di SM Global Audition Tahun berapa itu ya? 2018 2018 Bagi kalian yang udah pernah nonton tiktoknya Windy Ya gitu cara ketemunya Iya Jadi ya tonton aja deh tiktok aku ya Scroll aja ada di Tapi itu kayak belum terlalu kenal gitu Iya Sekarang bisa nonton Eh kesen mau gini Kita mulai ketemu lagi gara-gara kita sering-sering auditing Ini mah gak perlu keluar tau Mekamnya semua Dijambak 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 beneran Terus Kita gara-gara ikut The Voice ya Kita suka audisi bahan Eh kalo setiap audisi yang lokal-lokal gitu Itu Kita sering ketemu ya Buat itu Gua di The Voice itu The Voice Eh itu Iya kan kita ketemu The Voice Lu lagi makan ngeper Gua sendiri Engga lu Engga Gua sendiri terus gua nyamperin di Dinda Iya Oh iya kita ketemu gara-gara Dinda Iya Dinda Dinda itu ada temennya Windy Temen aku juga Terus Kita Ketemuan ya Ketemu Windy Dan itu yang inget Inget Iya yang inget kita pernah ketemu gua Iya Windy Eh lu yang ikut SM Audition gak sih? Oh iya Oh iya awalnya kayak soa-soa gak peduli gitu Oh iya Eh oh iya lu yang ini gak sih? Lu pake peduli sendiri ya? Iya Iya Terus ya udah ya Terus kita Abis itu kita ketemu lagi di Rising Star Di Rising Star Di Rising Star Apalagi kita Ini ya Kalah bareng-bareng ya Malu aja ya Itu kalah bareng-bareng si The Life Audition ya Iya Mana suara gua kayak gitu Gua duluan kan ya? Iya lu duluan Iya Jadi dia batch ke 13 Aku ke 14 gitu loh Tapi kita masih satu dorm gitu ya Terus kita kayak harinya masih sama gitu loh Hmm Terus jadi kita ya lumayan jadi deket gitu Iya Gitu ya Iya Lu dari kapan makeup-makeup gini? Dari SFA Jadi awal-awal makeup itu gue gara-gara ikut tadi saman kan Jadi disuruh makeup sendiri terus belajar sendiri deh lewat Youtube Terus gini loh Lu ada Kan disini kan lu cover kan? Kan lu kan nge-cover nih aja ya Channel Youtubenya kira-kira bakalan ada kode yang lain ga selain cover? Ada sih Gua rencananya ada kayak Apa? Mana kesini? Ada kayaknya Kayak misalnya lu tau gak sih yang satu hari Satu hari diatur Bisa menerian? Satu hari makanan diatur sama netizen ya kayak gitu Oh Cuma belum tau namanya Aku Aku pengen tetep fokus ke nyanyi sih Aku pengen gedein Maksudnya kayak Aku pengen orang-orang tau kalo aku penyanyi juga gitu Kalo aku juga Karena aku impian aku pengen jadi penyanyi Jadi aku kayak fokusin ke nyanyi ya Walaupun suara ku emang masih jelek ya Terhitungnya Ya masih agak fales gitu ya Terus lu kenapa mau masuk Iren Tower? Lu kenapa mau masuk Iren Tower? Jadi gua liat kayak Iren Tower ini tuh kayak punya fasilitas yang sangat memadai gitu Dan emang Apa? Gua pengen banget Ngelebarin bakat gua di salah satu manajemen Lebar? 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 Kayak gak tau Terus? Apa? Ngelebarin bakat gua di Iren Tower karena ya Ngembangin Iya Dia punya relasi, fasilitas dan Dan apa yang? Visi dan misi yang kuat sih Oh gitu Iya Jadi gua pengen di Iren Tower Dan ada Windy juga Jadi kayak Ya gua pasuknya Ya Iya kan Karena kita Iya kita deket Deket Mari kesini Jadi lu masih Kan karena kita ketemunya dari Ya SM Audition Lu tapi Masih mau ngembangin bakat di Peridolan ga? Hmm Jujur pengen banget sih Pengen ya? Iya Pengen ngenalin nama Indonesia gitu Iya Dan emang Yang kena gua seneng juga ya Kayak nari, nyanyi Ya Dan menurut gua kalo Jadi idol itu kayak udah paket lengkap gitu loh Ada nyanyi, ada nari Soalnya itu impian lo gitu ya? Iya Jadi gua pengen banget buat jadi idol lagi Cuman ya Cuman ya Apa? Kalo Masih ada harapan ya Kalo misalkan Allah juga mengirinkan Gue mau Amin Doain ya guys Semoga Jayan bisa meraih mimpi Amin Nah terus Apa sih? Apa sih? Tadi gua pengen ngomong apa Lupa Ya kalo lu pengen ga jadi idol Kan lu ke desain global addition Iya sih Gua tuh pengen banget guys Sebenernya Cuman kayak Karena sekarang gua Udah kayak Udah Tekun gitu loh Udah ga mau lepas kerudung lagi gitu Soalnya dulu-dulu kan Masih suka lepas kerudung gitu kan Nah sekarang tuh Gua udah kayak udah TOK Amah kerudung gua gitu loh Karena kalo udah Lepas kerudung juga Pertama gua dosen Terus juga yang kedua Image gua udah berkerudung gitu Nanti pasti Hater semakin banyak Iya Gitu Tapi sebenernya Dulu Impian gua Sempet jadi idol gitu Cuma karena Ya mungkin ada jalan lain lah Gua sempet bilang juga sih sama mama gua Mah kalo misalkan Aku jadi Apa? Aku jadi idol terus lepas kerudung Tapi aku tetep Ngejalanin Ngejalanin kewajiban islam gitu kan Jangan lah kan pasti ada Ada jalan lain Selain Selain lepas kerudung gitu kan Kata mama ku Terus Ada jalan lain Ada Ada Kesuksesan Di jalan lain gitu Kata mama ku Terus Oh iya juga ya gitu Cuma Cuma Ya Gak ada yang harus disalin sih sebenernya Jadi ya Yaudah jalanin aja Yang sekarang ada apa Apa ada apanya Maksudnya Yang sekarang lagi berjalan Ya dijalanin aja gitu Tapi tetep Pengen ngegapain mepi gua Jadi Penyanyi ya Se-Indonesia sih Tapi se-pengennya sih Aku Ke Internasional Wow Keren banget Gila Lu biasanya Make up sendiri Apa di make up-in Oh Sekarang gua make up sendiri Sendiri Harus make up sendiri lah ya Gua bener-bener sendiri Talk sendiri banget Apaan lo tapi make up Masih minjem Sendiri Cuma Masih kini Cuma nanti gua pengen beli make up Biar gua gak perlu dipegang-pegang lagi muka gue Lah kalo lu misalkan Jadi artis pun lu bakal di make up-in juga sih Iya Merem dulu merem-merem Oh surprise ya Gimana sih Gua pengen nganin ini lu Melek AAAAAA Gak apaan 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 Emang kenapa lu setakut itu sih Gak apaan Kenapa lu setakut itu sama ini Gak apaan ini Gak apaan ini Kok mau liat lagi Eh Lu lucu tau liat deh Lu lucu kan Gak apa lagi yang putih tuh Kenapa lu takut sama ular Nanti kalo DM gue isinya ular semua Awas lu nyandung ya Guys Please kirim ular Jalan Jalan Padahal cuma foto Andai kamu gak bisa megang Oh iya 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 kamu melihat ke kamera? enggak kan, enggak ditampilin iya bagus deh enggak ditampilin fotonya ya ini lu mau tampil cuma kenapa? selain jelek alasannya selain jelek gue mungkin gara-gara didoktrin dari ke dulu kayak, ini ulir abis itu gue sempet ngeliat gitu gue lagi main ke sawah bukan sawah sih, kayak sawah gitu di Gunung Putri, abis itu kayak ada jurang kan jurang kayak sungai, ada sungai nya abis itu ada itu, ada si hijau, itu si uler itu, uler juga ada hijau iya enggak kalemah kayak kan lagi ada air coba-coba cari uler hijau mau nanya, kayak gini bukan ulernya tapi kan lu ngeliatin gambarnya ngelan terus tapi emang kena ampe setakut itu tapi kalo sama uler uler sama uler uler yang kayak uler kawai kawai kotoko tapi lu eh uler sama uler se-se-ini tahu segenerasi dia enggak ini gue pengen ngeliat fotonya Margaret ini pengen ngeliat fotonya Margaret tuh Tuh.. Tuh.. Ini Marku, Idina Jokyu Coba kit, dia pake eyeshadow apa sih? Coklat Kalo menurut aku ya, sifat jeleknya Jayan Kledor Kledor, terus juga dia pelupa gitu kan guys Terus abis itu, dia tuh kayak, tapi lu lebih berantakan Lu berantakan banget gitu Ya terus kalo sifat baiknya, dia sang penolong gitu Terus juga dia baik gitu loh guys Kayak tanpa pamri kalo nolongin orang Eh, sifat jeleknya satu lagi sebenernya dia agak cuek gitu Cuek sama diri sendiri maupun sekitar Tapi ga terlalu cuek sih kalo buat sekitar, tapi lebih cuek ke diri sendiri Jadi dia selalu mentingin orang lain daripada diri dia sendiri Udah gitu deh, terus kalo lu? Kalo sifat buruknya ini tuh pelupa Emang dia juga pelupa? Dia juga pelupa Abis itu, apa ya? Terus lu takut setan Ya apasih kalo lu ketemu langsung juga lu takut Lah udah pernah Oh iya sih Apalagi ya Lu masih suka, dia tuh gampang terpenol sama orang lain Iya betul Ya abis itu Apa ya Aneh Lu juga Lebih anehan mana? Kalian liat sendiri kan dari awal video sampe sekarang Terus kalo Kalo Apa ya Sifat baiknya Dia tuh penolong juga penolong Terus Apa ya Penghibur Penghibur buat semuanya Karena dia emang Emang gua lawak Ini cacat Abis itu Ah Tahan 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 Udah Habis itu Terus Mereks ini Mereks ini Kok jadi gak fokus dah Hmm Apa? Sifat baik ya Hmm Apa ya Kalo Kalo dia mau Kayak temenan sama orang Dia bener-bener kayak temenan gitu Kayak Ya tunus tadi sama Tunus dia Pengen temenan sama orang Iya pengen temenan aja udah Dia tuh kalo pengen temenan Yaudah pengen temenan aja Gak jelas Guys Menurut kalian Sifat buruk sama jelek Kita apa sih Komen di bawah Oke Eh lihat Lihat ke atas dulu Terus juga Oh iya guys Sebenernya gua pengen banget Kayak jadi make up artist Idol korek Gila Gua doain Semoga lu bisa Make upin mereka Eh lu kayak mau ke mata gua Emang pengen ke mata lu Lu kayak Melek-melek Ketes Selat ke atas Entah engga lu bener gitu Ngelekapin idol korea ya Ya tapi sebenernya Cita-cita gua tuh Kayak Pengen sepanggung bareng Sama idol korea Oh iya Gua juga pengen banget sih Gitu Sepanggung bareng Tapi nyanyi bareng Terus atau engga Mama sih Mama gua pengen banget Kayak Marianjola sama Tiara Oh iya Bener-bener Gua pengen banget tuh yang Pengen sepanggung sama artis-artis Iya betul sekali Oh tapi Tapi karena sekarang tuh Ini kan Apa namanya Lagi pandemi gitu Jadi waktu itu Tiara kan Cuma kayak Videonya doang yang ditampilin di mama Kenapa? Eee Ini Apa namanya Lu Kan itu kan impian jauh kan berarti kan Kalo impian lu terdekat saat ini apa? Yang menurut lu bisa-bisa lu kejar tahun ini? Tahun ini? Pengen Pengen bikin single sebenernya Asik banget dong asoy Engga sih Itu buat tahun depan aja Cuma kalo tahun ini sebenernya pengen Ke korea Pengen ke korea dulu Tapi Gak tau ya Covidnya Tapi ya pengen aja ke korea terus Kayak diundang sama sesuatu acara Terus kita ke korea Itu pengen banget sih Itu hal Hal yang paling deket gua itu Tahun ini pengennya Gua pengen banget Ke korea juga Tapi bareng-bareng sih Maksudnya Jalan-jalan Itu Gua juga pengen Eh ada pesan ya Terus Apalagi ya Selain ke korea Si Pengen ini Pengen Dekor kamar Tapi kalo tentang 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 Apa namanya Hal yang pengen dicapai tentang bakat Pengen ini sih Pengen dapet trending Oh iya Tahun ini pokoknya harus ada yang trending Soalnya kan Soalnya gua tuh kayak Sebulan sekali Gua harus ada bikin MV gitu kan MV cover gitu yang niat Nah itu pengen banget trending Gitu Jadi bantuin ya semua ya Ya tadi tuh ini guys Pengen ada yang trending Gitu Sekalinya Gak apa-apa Apalagi dong pertanyaannya Apalagi dong Ideal kakak gimana? Kita berdua Ya Satu jawabnya ya Gua dulu Gua 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 Enggalah Sebenernya Walaupun Sekipoper Sekipoper nya gua Gua tetep Ya Engga Nutup mata sama yang lokal gitu loh Cuma Ya yang penting Nerima kita apa adanya Gitu kan Tapi Itu basi banget sih Kalo yang jujurnya Ya yang penting mah tinggi Soalnya gua udah pendek gitu loh Jai Gitu Terus abis itu Apa ya Ya pokoknya baik Terus juga Bisa akrab sama keluarga aku Gitu Terus apalagi Apalagi ya Apalagi sih Yang spesifik pemuka Yang spesifik Yang spesifik Ganteng kan Sebenernya aku mah gak terlalu ngeliatin ganteng tau Kalo lu gimana Jai? Kalo gua yang pasti Apa ya Bisa Paham gitu lah Paham sama gua Terus abis itu Paham Iya sih paham lah Bisa paham Bisa paham satu sama lain Bisa ngertiin satu sama lain Abis itu Sama Apa sih Apa adanya gitu Kayak Kayak Gak jain-jain Terus? Terus? Iya Pokoknya kalo apa Gue pengen punya Kayak Eh Punya Gua Kriteria gua tuh Yang pokoknya Kayak kalo Ngobrol tuh Ngobrol bukan Ngobrol bukan Cuman kayak yang Ngomong Ngerti gak? Apa sih? Maksudnya? Ngobrol tuh Gue pengen tau semuanya gitu Iya Entah itu kehidupan lu Entah itu masalah lu Semuanya Lah kan tapi kan Ini kriteria Bukan Iya maksudnya kayak dia Apa adanya gitu gak ada ditutupin Oh iya iya Yang jujur gitu Terus? Disitu Kalo Muka apa ya? Ya bisa mantan gua juga gak ada yang Maksudnya yang visual gitu gak ada Gak terlalu gimana gimana Yang penting Ya enak aja buat Lu mantan lu jelek-jelek Maksudnya gak ada yang jelek Maksudnya kayak Biasa aja gitu Terus? Jadi apa sih? Itu Mantan lu Fisik Fisik Tadi lu aja belum nyebutin fisik Oh iya Udah gua tinggi Oh Gua Yang Kalo bisa ya Iya kalo bisa Gapapa gak usah So ini Gak usah so Cowok Eh maksudnya so Iya iya pasti cantik Cantik Sama situ Apa? Udah Tinggi gak? Gak Kalo bisa jangan setinggi Setinggi aku Nanti Oh biasanya kalo emang kalo cowok Dapet cewe yang tinggi Nyinder Engga kalo Apa ya kalo gue Lebih seneng yang lebih banyak dari gue aja Oh Hmm Terus yang lagi Yang lagi dong Bingung gak Coba dah Coba liat 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 Mark Lee Dia tuh Alisnya Lurus Gitu Kan kalo lu kan Ini bertipe banget kan Alisnya Mark Lee tuh Kayak gini nih Kayak gini nih Alisnya Mark Lee Apa? Itu apa? Itu apa? Yaudah nih nih Liat Lu tadi gak mungkin Engga ini Ini Mark Lee Gitu Ini tidak lu geser Engga Engga Ini lu gak apa-apa kan kalo nipa Alis lu gini Iya gak apa-apa Yaudah Gapapa banget gue Alis ada gini Nih suruh nih Apa? Kenangan apa yang paling kamu ingat Ketika kamu bersama selama Kenapa? Apaan? Apa? Dari Jayan dulu dah Iya dari dulu Kenangan Yang paling indah Kaga ada yang indah Gak ada yang indah Kalah sih Kalah bareng-bareng yang indah Oh iya iya gitu Yang paling inget aja deh Apa ya Yang paling inget Aku dulu deh Apa? Kalo gue pas rising star Ya gue tadi juga pengen nyebut itu Kalo kita Bener-bener kita bareng-barengnya Kita bareng-bareng banget Apa? Gue juga rising star Karena Di rising star tuh kayak emang Kelihatan banget Oh nih orang bisa subscribe fancy sama gue Kayak gitu Terus kita Kita saling Masih masukan Kalo gak ada rising star Kita gak deket sih Iya Itu mulai dari rising star Kita deketnya Terus Terus Oh iya Terus pas Kita sama-sama ikut K-pop rewind Oh iya Ikut K-pop rewind Tapi dia di Copamax Aku di Zenok Korea Nah gitu Tapi kita sering kayak Bales-balesan DM Ya tapi Eh akhirnya kita ini juga Ikut Changfi baru Iya kita ikut Changfi Jadi waktu itu Aku lagi nyari temen duet gitu kan Terus aku nanya Jayan Eh Jayan juga mau Terus ya udah Dulu tuh gue Jadi K-popers maksudnya yang Gue influence banget Pengen itu ikut Changfi Gue bener-bener ngeliat Kak Alvi sama tadi Pani Gue gara-gara itu jadi kayak Ih bisa nih bisa Iya Ini berkerudung Kesana gitu kan Soalnya dulu tuh Bener-bener Insecure gitu loh Apa bisa ya cewek berkerudung Bisa nyanyi disana gitu kan Terus Soalnya yang aku tau kan Karena Ini kan apa namanya Jarang gitu ngeliat Yang cewek berkerudung Yang berprestasi disana kan Terus pas ngeliat ke Tiffany Kayak Ah gila Terus apalagi Yang dikasih hadiahnya Sama BTS kan Itu sih Mantap Iya juga sih Gara-gara itu juga Gue jadi jari-jari pengen ikut Changfi juga Iya kan Kayak mereka kayak ngebukain jalan gitu Ngebukain jalan Tapi sebenernya Ada tau dua ribu berapa gitu Cewek Pake kerudung berdua Dia masuk Nah terus abis itu Dulu tuh sampe gue Cari tau-tau tentang Changfi Tentang Changfi kayak Ih ternyata berarti ada orang Indonesia juga yang Pernah ini Pernah ikutan Tapi gak terlalu perhala kan Iya Tapi itu juara satu kan Sama kayak Kak Tiffany kan juara satu kan Desang Eh Desang kan Sebutannya Kamu namanya Desang Iya Desang Lupa Tapi Gue sih Kalo gue pengen banget nih Kayak lagi mimpi aja gitu Ke Korea Terus abis itu Ngamain yang tadi ini Oh Basking Iya Basking Basking gitu ngebasking Pengen banget ngebasking Ngomong deh Ngomong deh Tanya banget sih Iya Iya Terus kita ngebasking disitu Iya Terus kita ngebasking disitu Jadi doain ya guys Semoga Semoga Covid kelar Covid kelar dulu dah Terus kita bisa Bebas gak disana Tapi kata gue Covid bakal kayak Penyakit flu biasa gitu loh Oh kayak DBD gitu Iya Iya sih Tapi emang Covid cepat rancis Emang iya Jadi ya Tetep buat kalian yang di rumah Tetep di rumah kesehatan Jangan egois Kenapa egois Ya iya maksudnya Kayak Pentingin keluarga kalian juga di rumah Oh iya Pentingin keluarga Jangan pentingin diri sendiri Iya Jadi tetep pake Coba kalian tanya temen Eh apa Keluarga kalian tuh Diatin yang keluar-keluar Tapi gak pake masker Hmm Terus Yang gak jaga kesehatannya Usahain Jaga jarak selalu ya guys ya Engga Katanya mau jadi youtuber Halo guys What's up? Welcome back to Gimana? Jadi kemarin dia habis bikin Opening Oh gue adanya gini Halo guys Welcome to ZYYN Channel Katanya ZAZAZA YAYAYAN ZAZAZA YAYAYAN ZAZAZA YAYAYAN ZAZAZA YAYAYAN Kemarin gak gitu? ZAYAN ZAYAN Eh gimana sih ada nadanya Kemarin gimana? Engga Itu tadi Welcome to ZYYN Channel Udah Kota lu ZAZAZA YAYAYAN Mari bolehin sama mas YREN Lagi ya ZAZAZA YAYAYAN Komaan ZAYAN 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 TOWER Haha Tadinya mau ZAYAN ZAYAN TOWER ZAYAN TOWER ZAYAN TOWER ZAYAN TOWER Ngapain ZAYAN TOWER Eh mana bisa udah Bentar Mana yang mana Mana yang mana Udah 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 abis Maruk banget Jangan Jandi Garuk ilang yaa Rasel Emang ilang? Ilang Terima kasih ilang lah ya Nek Gue pengen nanya Kalo menurut lu Gue Gue dulu sama gue yang sekarang beda gak? Beda Bedanya kenapa? Apa ya? Kalo dari Tadi bakat lu ya Lu meningkat tau Emang iya? Iya Dan emang gue juga bilang gitu Oh iya? Iya Katanya Windy dulu sama sekarang Jauh banget kayak gitu Terus? Ya iya abis itu apa ya Lu Apa ya? Udah gak terlalu aneh Masih aneh Iya Cuman di beberapa waktu gitu Mungkin kan emang Makin 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 Mendewasakan diri Tanpa gitu Makin mendewasakan diri Iya Tapi maksudnya seruan sekarang atau seruan dulu? Dulu Dulu Kenapa emang? Apa ya? Apa ya? Jadi waktu itu Ada sempet ada masalah Terus Salah pahaman ya? Iya salah paham Semuanya tuh Sementara kita tuh kayak miskom gitu Kayak satu sama lain tuh kita miskom Semuanya miskom Terus abis itu Mulai dari itu mungkin Gue nyari gue udah mulai agak-agak jarang kontak-kontakan sama lu Lu segan gitu ya? Apa ya? Gak terlalu segan gitu Kayak tiba-tiba Udah kayak ngolil aja gitu Kayak gue udah jarang kotak-kotakan Tiba-tiba udah jarang main Ya biasanya lu tiba-tiba nelfon Iya Udah tuh kayak Gua sama Tapi ya itu kayak Waktu aja Tapi lu sempet Kecewa juga mau gue Enggak Iya orang gue aja disitu Gue kira lu kan yang ini Iya Cuman kayak Apa ya? Ya Ya gitu deh Oh gitu Terus? Ya abis itu kan ya Jadi gitu ya? Gitu Tadu deh Tadu ini cepetin aja deh Gue lagi fokus alis Tidak bener Sementara gak lurus Ini alis gue baru jadi lurus Iya Udah Udah Belum Tapi udah keliatan Udah Ketebelan ya? Tidak 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 Lanjut dong Tidak 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 Kenapa Nggak Zaki aja yang kesini? Ini yang aku Zaki itu ade Zaki itu ade nya dia guys Tapi Diledekin sama kakak-kakak disini Iya Tapi emang gantangan Zaki Gantangan gue juga Zaki suruh nonton ini ya Iya Pokoknya nanti gue DM Jack nonton ini GC Gue ngomongin Andai seakrab lu Jack Eh Jack GC ane Enggak gue panggil Zaki Zayana Orang Zaki ada nama Zayanya Oh iya Eh iya Dedi Dedi panggilnya siapa sih? Iski Oh Iski Udah Coba nih Sama nggak? Oh udah Hah? Udah banget Udah kelar Sama nggak ya? Coba lah dulu Nggak harus sama sih Ini Enggak coba Coba nih Nih udah mirip lho Nah ini beneran ini beneran udah Eh ini dulu deh Sini gue aja megang Nih nggak ada mirip-miripnya sih Belom Belom jadi Gede banget lagi disitu Gila Iya Oke nene dulu Mereng mereng Itu tadi aku udah ngomong kasar Tolong cut ya Enggak Gapapa Jangan dong Kitit gituin aja Terserah di cut Lagi yang Lagi yang Lalu Takut Lalu anek Lalu anek Yuuu Gat keras Gimana rasanya Nggak takut sama ular sih? Gua aja takut sama kucing tapi kalau liat potonya lucu Iya tapi gimana lu Gimana rasanya lu nggak takut sama ular? Biasa aja Dipikiran lu Nggak takut Kenapa Apa yang dibikin takut Enggak kok Nggak beli Nggak beli Nggak jelek Nggak jelek gituu Jelek banget tau ular tuh Ya makanya jangan ngomong jelek Kayak nggak punya kaki Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Jangan bayangin deh Nih Nih Lu yang minta Nggak jadi gua bayangin beneran Wah Serem banget gitu ya Liat ke depan Liat ke depan Liat ke depan Kaki jalannya aneh Hmm Nih jalannya aneh Lucu Gini nih Lu bilang Ulat lucu Iya cuma kalo ulat gini nih Gitu Gitu Lah ada yang jalannya kayak biasa aja gitu Ulat kaki seribu Eh bukan ulat 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 ya mas Tuh ulat Ulat kaki seribu Lu geli nggak ulat kaki seribu Nggak Tuh Masa ulat kaki seribu Ulat kadang-kadang suka gua perhatiin gitu Apanya Kalau lagi ada yang jalannya Nah itu dia jalannya kayak uler Nah sekarang kita ke bagian lipstick Coba kita lihat dulu Dia Lipsticknya ya warna pink sih Sebenarnya Yuk Hmm Pakai concealer dulu Ulat Soalnya Dua atasnya juga Dua atasnya juga Ulat Ulat Diem-diem jangan ngapa-ngapain Ulat Gue mau pengen telantannya Ulat Ulat Eh apa? eh gue kelihatan bentar ya warna gini iya kan ke kunci gini udah kalo gitu yaudah iya pake ini dong pake yaudah sambil lah merahan ga sih? mau ya? ya ga tau dulu dong gini jai lapar iya lu lapar jai udah gini udah gini iya iya halo halo diep-diep tuh kan ke atas yaudah ya sabar, 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 sabar sabar gini yaudah up dah iya sih ga ada yang miripnya sebenernya ini tau, ini nih ini tau, ini nih oh iya 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 ini ya shading ya shading, shading, shading sebar tapi jangan terlalu kebar tapi jangan terlalu kebar tapi jangan terlalu kebar tapi jangan terlalu kebar memang topiknya ga ada yang jelas apa nih? iya tau, udah biarin aja kita yang penting intinya harus mirip Mark oke? emang iya? iya 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 jago banget gue emang jago dah sekarang kita makeup udah sekarang kita ke hairstyle ya guys ini gini aja ya gini gini pokoknya yang dia belah dua lah ya belah dua nih seperti ini kita lihat ya yang ini berarti kesini ya nah kesini nih kesini botak bener lagi lu insecure ga? kalo gua katain engga tapi gua pengen menambah lebat iya rambut lu tipis banget pasti gara-gara ini ganti-ganti sampo ganti-ganti sampo terus juga kedua gara-gara warna-warnain lu kan ga jelas warnain rambutnya iya bener banget liat hahaha hahaha eh gua pengen nanya udah sama lu pertama kali lu punya fans dari apa? dari pas di racing star udah dari racing star? iya engga maksudnya kayak ada followersnya star kayak ih kakak ganteng ganteng banget gitu oh ada ada kapan pas jaman apa? atau engga pas lagi sekolah oh pas sekolah juga oh pas sekolah sebenernya dari SMP ada 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 sempet dapet surat gitu coklat gitu apa apa ya waktu itu kayak yang iya iya sempetnya gitu kayak PDKT terus pernah pernah lu sempet PDKT? iya lu semua orang yang suka sama lu di PDKT? engga hahaha tergantung kalo gua baper sama dia yaudah hayu bapernya gara-gara yang bisa bikin lu baper apa? tapi gatau gatau hmm kok gatau? gatau kayak yaudah artinya kayak gua nyaman aja gitu sama dia gitu hmm hmm lu dalam megang apa namanya catokan ini kayak gak takut gitu ya? yaa takut gak takut sebenernya yaa cara biar hmm rambut rambut gimana sih? eee lu pake sampo nya yang bener atau engga lu yang gua kasih itu arut booster itu ya arut booster terus pake ini serum rambut jadi kalo mau rambut tanya sih ini dia biasanya harus di pakein lah di bagiannya nih liat nih liat nih liat nih dia bisa sendiri nanti oh iya guys ini windui kayak gini ini tuh udah steril ya udah steril jadi gitu ya ah 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 kayak ayam gua iya 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 kayak lu ayam gua gak tau kenapa dulu gua dikasih ini kenapa? gua gak ngerti tapi gua suka aja ngejar-ngejar anak-anaknya kaya hiburan buat lu gitu ya pokoknya kalo mereka tersiksa gua terhibur hehehe eh ketahuan lu hehehe lu bener-bener ada ikan ya bener-bener nih ini cinta cinta hahaha cinta 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 Gokil, gokil Gokil, gios Gokil, gios Gokil Gokil Tuh, dua, tiga, aneh ngapain Tuh, dua, tiga Tadaaay Ih, jago banget, cakep, cakep Cakep, 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 cakep Taduh, taduh, taduh Ada, ada Cakep kan? Niiiih Jauh yaa? Kok agak coklat ya? Hah? Kok agak coklat? Oh lu kurang panjang soalnya rambutnya Iya Oh iya, lu, ini lu, fandom lu apa sih? Banyak Gak, yang paling lu suka banget Oh sekarang Enzyme Enhypen Oh Enhypen Siapa bias lu? Ihiseng Ihiseng Lah kaya si ini dong, kaya si Devina Devina sih? Bukan, Devina Jungwon Oh iya Kenapa suka TXT? Sexy Oh, gua Gua mau suka TXT Tapi gua sekarang jadi lebih suka Unhappy Dari TXT Kalo TXT karena gua suka lagu-lagunya Itu gua suka banget, masuk banget semuanya, semua lagunya gua suka Sexy Terus kaya mereka selatan lebih fresh aja Kalo disuruh pilih, apa namanya, agensi gede, lu pengennya masuk agensi gede Mungkin kurang buat SM Kan lu udah mirip Michael Kan lu udah mirip Michael Udah mirip Michael Udah orang mirip, apa yang bilangnya Banyak yang bilang Iya Tapi bedanya BigHit gua Ternyata suka aja, karena emang rata-rata gua Apa karena BTS? BTS gua seneng, TXT seneng Kaya apa, grup yang mereka keluarin kayak gua seneng aja gitu semuanya Tapi sebenernya SMnya juga sih Gua suka SLV, EXO, MCT Terus? Tapi entah kenapa gua kayak lebih Serap ke BigHit aja Kedengeran ga sih gua ngomong kayak gini Fisik-fisik Kedengeran ga sih? Kedengeran Dah Ih malah mirip Chen dah Gak apa-apa Jadi diganti, ini Chen Gak apa-apa Nanti kalian komen aja ya di bawah ini Jadi Zion lebih mirip Mark Chen Apa Kim Soo Hyun Apa Ini Lu mirip Hweningkai juga Dah Dah pake jacketnya dulu Gimana sih? Tadi lu Tadi lu Nih Atau gua mirip Jeyun, Jeyun Apaan? Apaan? Coba guys ya, tadu-tadu nanti Tadi Eh itu mah buat masak ya Coba maju-maju Nih Mirip Nih ini ada 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 Mark Lee Pokoknya nanti ada di Oh gua harus dari samping gini nih Coba ya Ini pose pertama Ting Tadu Nah pose kedua gini Satu Dua Ting Yang ketiga Yang ketiga Nih yang ini Yang pake denim Satu Dua Ting Idih Dah Selesai Udah 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 selesai Menurut lu bagus gak? Bagus Bagus Apa yang kurang kata lu? Kalo di kamera jadi bagus gua Tadi kalo di hape gua Enggak Gua kayak kakek-kakek Emang iya Hahaha Yaudah guys Pokoknya Kalian komen di bawah Zayan lebih Mirip Yon Ingkai Mark Lee Kim Soo Hyun Apa Chan Atau kakek-kakek Atau kakek-kakek Atau kakek-kakek Eh tata nya pada milik kakek-kakek Hahaha Lu sedih gak kalo gitu? Sedih Soalnya ini makeup gua Yaudah terimakasih ya Jayan mau di makeupin sama Windy Salut dulu Nanti lagi ya makeup fantasy ya Yaudah Untuk selanjutnya ya Nanti makeup fantasy-fantasy gitu Atau engga Nanti lu pilih dah lu mau kayak karakter Fantasi-fantasi Ulur Gila Terus lu pilih dah nanti lu mau makeup kayak apa Nanti kita makeup lagi Yaudah makasih ya guys Oke segitu aja dari kita berdua Udah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini buat Youtube ya Hahaha Hahaha